Sebuah insiden terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, di mana belasan orang peninggal dunia akibat miras oplosan. Polisi telah melakukan olah TKP dan penjual miras oplosan yang sebelumnya buron telah diamankan pihak kepolisian. Sebuah insiden terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Belasan orang meninggal dunia akibat miras oplosan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, korban meninggal dunia akibat pesta miras oplosan bertambah dari 13 orang, kini mencapai 15 orang. Kami menangani sekitar 19 orang yang datang dengan kejadian kasus miras ini. Dan yang meninggal bertambah 2 dari yang kemarin menjadi 15 orang. Sedangkan yang masih dirawat di Puskesmas Kasomalang, ada 1 orang. Yang dirawat di Puskesmas Jalan Canggak, 2 orang sudah pulang. Dan 1 orang yang dirawat di Puskesmas Sekelah Herang juga sudah pulang. Olah TKP juga sudah digelar polisi untuk mengungkap kasus ini. Dalam olah TKP, polisi memeriksa berbagai titik di warung penjualan miras oplosan. Sementara pemilik kedai miras ditangkap jajaran Polres Subang setelah sebelumnya buron. Tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini diketahui sudah 6 bulan menjalankan bisnis penjualan miras. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti miras oplosan dan sebuah kendaraan sedan yang digunakan tersangka saat melarikan diri. Alhamdulillah berkat dukungan dan doa rekan-rekan, kurang dari 1x24 jam, tim kami bisa mengamankan 2 orang tersangka yang diamankan di daerah Bandung Barat. Ada pun pasal yang kami persangkakan, yaitu pasal 204 KUH pidana dan atau pasal 146 Junto, pasal 140 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman salah satu korban tewas riski di Pemakaman Umum Desa Jalan Jagak, usai menjalani perawatan di RSUD Subang. Menurut ibu korban, anaknya menjadi salah satu korban meninggal dunia kasus miras oplosan akibat salahan dalam berkeulang. Sakit hati, sakit, ditinggalkan, sedih, ditinggalkan anak gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan tidak ada keluarga seperti ini, kedekan. Terkait kandungan di dalam miras yang menewaskan belasan orang ini masih dalam penyelidikan polisi termasuk pemeriksaan bahan pembuatan seperti alkohol murni, kemanis buatan, dan suplemen. Dari Subang, Jawa Barat, Reza Sunarya, Metro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.